Keberadaan situs online yang palsu, yang marak belakangan ini cukup meresahkan karena memungat berita yang tidak benar sekitar pemilu. Bagaimana mengidentifikasi situs online yang palsu dan yang asli berikut perbincangan reporter Renggi Putrimah dan juru kamera Ade Permanah dengan pakar informasi dan teknologi Rugi Alamsyah. Pemeriksa pencarian korban hilang akibat tenggelamnya kapal penumpang berkah bersama di sungai Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah masih terus berlangsung. Sejauh ini, dari total enam korban hilang petugas sudah berhasil menemukan dua di antaranya. Total korban lewat sehingga saat ini mencapai 14 orang. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Rahka Susanto dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ya, Rahka seperti apa perkembangan terkini dari lokasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!